Aduh Kalian jahat sekali, kalian mau apa? Air sungai ini kan bukan hanya untuk kalian saja Hei, kau jangan so hebat Kami akan beritahu siapa penguasanya Terima kasih telah menonton! Kau sudah sadar ya? Kau yang menyelamatkanku? Benarkah? Saat ini kau di Kerajaan Lebah Madu, Kerajaan Rozahi Apa? Kerajaan Lebah Madu? Tuhan Putri lah yang sedang menemukanmu Aduh, aduh, aduh Jangan bergerak, lukamu masih belum sembuh Aku sudah lebih baik Syukurlah, sekarang kau sudah lebih baik Aku menemukanmu pingsan di pinggir sungai Jadi aku membawamu ke sini Apakah mamaku ada di sini? Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu Katakan saja, jangan sungkan Waktu itu aku masih di dalam telur Negeri kami diserang oleh Lebah Prajurit Telur-telur yang lain dibawa oleh Lebah Prajurit Hanya aku yang tertinggal Dan diselamatkan oleh Bibi Lebah yang baik hati Tapi saat aku mengetahui hal itu Aku langsung hancur Hatiku sangat sakit Aku ingin bertemu mamakaduhku Kau pasti rindu sekali ya Tapi, yang jelas ini bukan negara asalmu Karena kami selama ini belum pernah diserang oleh serang kemanapun Begitu ya Anak itu bertekad untuk membalas dendam pada Lebah Prajurit Dia bersikeras untuk menemukan di mana mamanya berada Tapi apakah Haji punya keberanian yang besar di balik tubuhnya? Lelah sekali ya Kita sudah terbang sampai sejauh ini Kalau ingin bertemu dengan mamamu tidak boleh putus asa Ya, aku tidak menyerah Haji, tubuhmu harus tetap sehat dan kuat Kenapa kau meragukanku? Aku pasti akan kembali sehat Tenang saja Gawat, ada serangga jahat datang Aku akan menghajarnya habis-habisan Yap, hiya Aku ingin bangun kerajaan Lebah Madu yang sama hebatnya dengan kerajaan Razon Itu impianku di masa depan Aku jadi ingin cepat dewasa Aku juga ingin segera dewasa agar bisa menjadi ratu yang memerintah Saat aku jadi raja, aku akan mengunjungimu Janji ya? Iya Haji, di atas rantai bunga ini kita berdua berjanji ya Iya Wah, ini lembut sekali Ini hangat ya Mama, aku pulang Rosa, dari mana saja kau baru pulang semalam ini? Kami berdua pergi ke ladang bunga di hutan yang mulia ratu Haji Keceplosan Rosa, bukankah Mama sudah sering katakan jangan pernah pergi ke sana karena berbahaya? Dia pergi bersamaku, jadi jangan khawatir Haji, kamu tidak boleh mengajak putriku ke tempat yang sudah aku larang untuk didatangi, itu tidak baik Maafkan aku, Mama Haji, kamu tidak boleh hanya bermain saja kerjanya, selama kamu di sini kamu harus banyak belajar Belajar? Perutku tapi lapar Sekarang cepatlah pergi ke ruang belajar Apa? Kita sebagai lebah madu hidup dengan cara membentuk kloni, kita selalu berkumpul bersama-sama Semua memiliki tanggung jawab dan pekerjaan, semuanya sama Tetapi lebah madu itu dipimpin oleh seorang ratu Haji? Ratulah yang mengatur semuanya Ini tupai, kita harus mewaspadai kehadirannya Dan ini tikus, tikus membantu kita mengusir tupai yang mendekati kita Hanya saja makhluk yang paling menakutkan untuk kita adalah kucing Iya Rapatkan kaki Selamat datang, hari ini kita akan melakukan acara penting yang akan dipimpin langsung oleh sang ratu Ini adalah acara ujian keterampilan mengumpulkan nektar para lebah madu Mulai! Haji, berusaha lah Aku tidak kuat lagi Aku akan membawanya Silahkan yang mulia Ini untuk yang mulia Mama, lihat! Haji berhasil mendapatkannya! Oh, ternyata ku berhasil juga, anak kecil Selamat atas keberhasilanmu Tunggu sebentar Haji, ini nektar bunga sumire Kamu tidak boleh berbohong, ya? Sebagai lebah madu, kita harus siap bertempur dan mengumpulkan nektar kapanpun diperlukan Bagaimana jika saat kita benar-benar membutuhkannya? Maaf Maaf Haji berusaha keras agar bisa menjadi seekor lebah madu yang selain memiliki keberanian, juga ketangguhan menghadapi setiap serangan lawan Agar bisa menghasil teknik bertempur yang benar dan bisa melindungi diri sendiri saat pertempuran yang sebenarnya Haji itu pantang menyerah ya, ma Eh, enak, segar apalagi setelah berolahraga Apa padamu? Aku mau pergi Tidak hancurlah negara kita Kalau begitu, aku harus melindungi negeri ini dengan cara apapun juga Rosa ada di mana? Dia sedang berada di ladang bunga bersama dengan kakek Kalau Haji? Seharusnya dia ada di kamarnya sendirian Haji Haji Ya Kamu harus segera pergi dari negeri ini Hah? Tapi kenapa? Kamu punya tujuan untuk mencari mamamu dan membangun kembali negerimu sendiri, bukan? Kamu tidak mungkin selamanya tinggal di negeri ini, bukan? Aku tahu, tapi masalahnya kan tidak sekarang Tidak bisa, harus sekarang juga Hah? Seorang pria itu harus segera mewujudkan tekadnya, Haji Baiklah, sekarang pergilah dari negeri ini Kenapa harus perginya sekarang? Aku mohon, setidaknya sampai Rosa datang Tidak bisa Hah? 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 Tidak, aku tidak mau sabar lagi Aku benci ratu kejam di negeri ini Jahat! Ya, jahat! Hah? Pokoknya aku tidak mau lagi mengunjungi negeri itu Weeek Mama! Mama! Kenapa Mama tiba-tiba saja menyuruh Haji pergi? Kenapa Mama begitu kejam pada Haji? Haji kan tidak punya orang tua Dia sebatang karamah Bukankah sebaiknya Mama lebih lembut pada dia Tapi Mama malah kejam padanya Haji pernah bilang Kalau dia berharap Mama bersikap baik padanya Dia marah pada Mama Karena itulah aku pencet pada Mama Rosa Sebenarnya Mama juga ingin bersikap lembut kepada Haji Sama seperti sikap Mama kepadamu Namun Haji harus memiliki tubuh yang kuat Karena dia harus melakukan perjalanan panjang untuk mencari mamanya, sayang Banyak hal dan kejadian yang menyulitkan dan berbahaya menunggunya di depan sana Haji yang masih kecil akan sangat mudah terluka jika tubuhnya tidak kuat Jika Mama bersikap lembek, maka dia akan menjadi lebah yang lemah Mama Selain itu, negeri kita akan diserang oleh tikus yang selama ini menjadi musuh kita Dan jika dia masih disini dan terluka oleh ulasi tikus Apa yang bisa Mama katakan pada Mamanya nanti, sayang? Oh, jadi begitu ya, Ma? Ternyata, Mama aku memang wanita yang baik Mama Mama, kita tidak mungkin kalah dari tikus itu, kan? Negara ini akan baik-baik saja, kan? Haji sudah berjanji Kalau dia berhasil menemukan Mamanya Dia pasti akan kembali ke negara kita ini Rosa, walaupun ini sangat menyedihkan Tetapi kemungkinan negara kita bisa menang melawan mereka itu sangat kecil Apa? Kita hanya bisa bertempur hingga titik darah penghabisan Rosa! Pak Guru Okira! Pak Guru! Pak Guru! Pak Guru! Hai, Putri Rosa Ada apa? Kenapa kau datang mencariku? Pak Guru Okira Tolong bawa aku ke tempat tikus itu berada Apa maksud ucapanmu? Apa kamu tahu sukuan apa tikus itu? Aku tahu Tapi apapun yang terjadi, aku ingin melindungi negaraku Aku ingin berkorban demi negaraku Karena itulah bawa aku ke sana Tidak bisa Aku tidak akan mengabulkan permintaanmu itu Tidak apa-apa Kalau aku berhasil mengalahkan tikus itu Maka Mama pasti akan merasa senang Tapi kan Aku mohon Pak Guru Okira Tuan Kiyotaro Putri Rosa sudah sampai di sini Ya, ya Sebenarnya mereka datang kemari untuk memberikan sesuatu pada Tuan Dia berterima kasih atas apa yang sudah kau berikan padanya Aku mohon Tolong jangan serang negara kami ini Dia sudah berjanji tidak akan menyerang negara kalian Syukurlah Kalau begitu aku bisa merasa tenang Pak Guru Okira, apa yang terjadi? Tidak apa, dia merasa apa yang sudah kalian berikan tidak cukup untuknya Apa? Dia bilang dia memang harus menyerang negara kalian Aku mohon Aku akan memohonkan lebih banyak modul lagu Tepat Tuan Putri Tuan Putri Oh iya, aku belum pamitan padanya Oh? Itu kan Haji Ada apa? Kenapa panik begitu? Ini gawat Negara kami akan diserang oleh tikus Apa? Aku akan menghadap ratu dulu Gawat Rosa Baiklah Baiklah Kucing bangunlah Bukan saatnya kau tidur Ayo bangun Bangun cepat Bangun sekarang Rosa Rasa Rosa 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 Hei kucing, bangunlah Wah, sudah bangun ya Apa? Pemalas sekali 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 Pemalas sekali